Pemersa kebakaran kembali terjadi di Kelurahan Kampung Delayan, RT 13, Jalan Baharik, Lorong Masjid Saadatul Abdiya, Kecamatan Tungkal Ilir. Musimah kebakaran ini menghanguskan puluhan rumah warga. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beginilah video abatir yang berhasil dari kampung warga sekitar saat terjadi kebakaran di Kelurahan Kampung Delayan, RT 13, Jalan Baharik, Lorong Masjid Saadatul Abdiya, Kecamatan Tungkal Ilir. Api tampak begitu cepat berkopar sehingga membuat pandi ke warga sekitar. Kebakaran ini terjadi pada pukul 1.10 Jumat Tidihari, di mana lokasi kebakaran ini merupakan pemukiman padat penduduk. Ketua RT 13, Murad mengatakan, kebakaran terjadi ketika warganya sedang tertidur lelap. Tepatnya sekitar pukul 1.10 waktu Indonesia Barat, api mulai terlihat berkobar. Bahkan sebagian warga berhampuran keluar rupa guna memadamkan api. Ia juga mengatakan bahwa sumber awal api muncul dari rumah kosong yang telah 3 bulan tidak dihuni. Beruntungnya pihak damkar cepat tiba di lokasi kebakaran. Atas kejadian tersebut, ia meminta pihak pemerintah menyediakan hidran atau tempat sumber air di beberapa titik di Kelurahan Kampung Delayan. Sebab Kelurahan Kampung Delayan ini merupakan daerah rawan kebakaran. Waktu kejadian itu, warga kan tahunya api itu sudah besar. Api itu sudah besar, baru warga itu kotor royong. Kotor royong semaksimal mungkin itu pakai manual, ember. Untuk memadamkan api oleh genur damkar terlalu, mungkin dia terlalu jauh, maka lambat. Sudah mungkin api sekitar 8 rumah lah habis tadi itu. Berarti memang rumah itu kosong ya awal api? Kosong-kosong. Sementara itu, Lurah Kampung Delayan, Sopian mengatakan, dari data sementara kebakaran tersebut membuat sekitar 18 unit rumah warga rata dekan tanah. Sedangkan yang mengalami rusak berat sebanyak 4 unit dan rusak ringan 2 unit. Isinya tadi, angin juga, laut kuat. Masa tidak kenal, rumahnya kosong juga. Rumah sini dari masyarakat, rumahnya kosong. Tidakkan warganya. Di jalan RT 13, di jalan musib RT 13, diperkirakan sekitar 20 rumah. Empat rusak berat, dua rusak ringan. Ini nih rumah pribadi atau bedeng juga nih? Ini rumah pribadi. Ini rumah pribadi ya. Kepala Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran, Iswardi, mengatakan, setelah mendapat laporan dari warga sekitar, pihaknya langsung turun ke lokasi kebakaran. Petugas sempat terkendala ketika menuju lokasi karena sempitnya lorong menuju lokasi menjadi kendala. Api berhasil dipadamkan setelah satu jam kemudian. Ya, kesulitan kita sulit lokasi, armada masuk ke lokasi, akses masuk. Kemudian sumber air, kebetulan sedang pasang surut. Kita, untungnya, kita banyak menggunakan mesin portable yang turun ke sungai. Ketika kita men-transfer air ke mobil, kemudian ada yang langsung menyemprot melalui mesin, langsung ke lokasi. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!